Jalan Jajan Teras Muda Cianjur kali ini akan menuju 3 lokasi Yuk, cekidot! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wargi Cianjur ketemu lagi di Jalan Jajan Teras Muda Cianjur Nah, kali ini Teras Muda Cianjur akan menuju 3 lokasi di Cianjur Kemana aja? Tonton terus video ini sampai selesai Wargi sekarang Mimin sedang berada di Jalan Raya Bandung Cianjur Tepatnya di sekitar Ramayana Cianjur Nah, wargi infonya Ramayana Cianjur sudah tutup beroperasi Tapi wargi jangan khawatir, pasar tradisionalnya masih beroperasi Makanya nih, lihat disini masih ramai oleh warga yang berbelanja Nah, wargi tujuan kita yang pertama adalah ke Carvidei di City Mall Nah, jalurnya dari Ramayana terus lurus nanti akan menemukan Tugu Tauco Nah, ini wargi tujuan Tauco nih Dari sini kita belok ke arah kanan Wargi ini namanya Jalan Dr. Muwardi Daerah Muka Kecamatan Cianjur Jalan Dr. Muwardi ini, wargi termasuk Jalan Nasional Jalan ini merupakan jalur menuju puncak dan Jakarta Kalau kita belok ke kanan, itu menuju ke rumah sakit Sayang Cianjur Nah, wargi dari sini terus lurus Jangan belok kanan atau belok kiri Sampai nanti menemukan bunderan Tugu Lampu Gentur Cianjur Dimana City Mall berada Terima kasih telah menonton! Wargi, sebentar lagi kita akan sampai di Tugu Lampu Gentur Cianjur Nah, setelah belokan ini Tugu Lampu Gentur Cianjur akan nampak terlihat Nah, ini wargi Tugu Lampu Gentur Cianjur Dan wargi bisa lihat bangunan besar yang megah itu adalah City Mall Cianjur Mall satu-satunya yang populer di Cianjur Wargi Cianjur, kalau mau jalan-jalan di akhir pekan bisa mengunjungi City Mall Cianjur Di City Mall juga wargi sudah ada bioskop lho Bioskop 21 Coba bisa dilihat wargi Nah, ini wargi Bioskop populer di Indonesia ada di Cianjur Inilah suasana Car Free Day di Cianjur Cianjur itatunya di Jalan Abdullah Bin Nuh Nah wargi jalur Calvidei ini sampai daerah BLK Bisa dilihat wargi keramaian para pedagang yang sangat antusias menjajakan dagangannya Juga nampak ada sebagian warga yang berlari dan berolah raga Disini masih nampak sepi wargi karena mimin lewat disini masih pukul 6 kurang Yang mau jajan sarapan sekaligus jalan-jalan Wargi Canyur bisa mengunjungi Calvidei ini Tentu saja banyak barang dan jajanan dengan harga terjangkau Terima kasih telah menonton! Perlu diinformasikan bahwa jalur disini dibagi menjadi dua Satu jalur wargi ditutup karena dijadikan area untuk Carvidei Sedangkan jalur satu lagi di sebelah kanan bisa untuk melintas untuk kendaraan motor saja Jadi wargi yang menggunakan mobil tidak bisa melintas di jalur ini Dan wargi di jalur ini diberlakukan satu arah Satu arah menuju ke arah terminal Pasir Hayam atau Jebron Sehingga wargi yang mau menuju ke Tugulapugentur tidak bisa melintas Wargi bisa mengambil jalur belok kanan ke arah Taman Perwatasari Cianjur Nah itu wargi lokasi pertama tujuan kita hari ini Selanjutnya kita lanjutkan perjalanan ke lokasi kedua Wargi Cianjur jalan jajan lokasi yang kedua ini adalah di jalan Simatupang Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Nah ini wargi wajah terkini jalan Simatupang Sudah dibeton ya wargi di daerah sini Nah wargi jalur ini adalah menuju lokasi wisata Calingcing Wargi bisa memancing dan bisa berekreasi Makan di tengah danau di Calingcing Untuk menuju jalur ini Wargi jika dari Ciranjang Wargi bisa belok ke arah kiri dari jembatan Sipon Dari arah Bandung Wargi bisa ke sebelah kanan dari jembatan Sipon Wargi bisa lihat dan perhatikan Suasana di sini terasa sejuk sekali Karena masih banyak pohon rindang Selain itu di daerah sini Area pesawahan masih luas Terima kasih telah menonton! wargi Cianjur di jalur ini juga ada sebuah pesantren besar dan populer di Cianjur namanya Pondok Pesantren Al-Mustri nah ini wargi sebelah kanan saya itu adalah pesantren besar dan populer di Cianjur pesantren Al-Mustri sebentar lagi kita akan sampai di alun-alun Desa Sindang Jaya nah wargi ternyata jalan menuju Sindang Jaya sudah mulai dibeton nih wargi namun yang dibeton baru sampai sini saja jalan selanjutnya sampai di area alun-alun belum diperbaiki jalan ini masih seperti dulu mungkin pembangunannya secara bertahap ya wargi mudah-mudahan jalan di area alun-alun Sindang Jaya ini segera mulus segera diperbaiki oleh pemerintah itulah wargi lokasi kedua dalam perjalanan kita kali ini selanjutnya kita menuju ke lokasi ketiga lokasi terakhir dalam jalan jajan teras muda Cianjur hari ini gas ken kita sudah sampai di lokasi ketiga di jalan jajan teras muda Cianjur kali ini yaitu di stasiun Cianjur stasiun Cianjur stasiun bersejarah di kabupaten Cianjur stasiun Cianjur adalah stasiun kereta api kelas 2 yang berlokasi di jalan Julius Usman sayang Cianjur stasiun Cianjur ini merupakan stasiun dengan kepadatan penumpang terbanyak di jalur Cianjur Cipatat dan Sukabumi stasiun Cianjur yang dibangun pada tahun 1882 ini melayani penumpang jalur Sukabumi Cianjur Cianjur Cipatat dan menurut catatan sejarah stasiun Cianjur ini beroperasi pada tahun 1883 dengan rute kereta pertama yaitu Sukabumi ke Cianjur sekedar informasi wargi bagi wargi yang akan ke Sukabumi ataupun ke Cipatat wargi bisa melalui stasiun Cianjur ini wargi bisa memesan tiket secara online di aplikasi KAI akses atau wargi juga bisa on the spot langsung ke stasiun Cianjur untuk harga tiket wargi dari Sukabumi ke stasiun Cianjur ini hanya Rp3.000 dan wargi yang mau ke arah Cipatat wargi hanya dikenakan tiket Rp2.000 nah itu wargi kereta api siliwangi sudah tiba Rp3.000 Demikian wargi perjalanan Jalan Jajan Teras Muda Cianjur di 3 lokasi Jangan lupa di like, di subscribe dan jangan lupa juga komentar terbaiknya Tonton terus video-video di channel Teras Muda Cianjur Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax